Intro Salam kamir Kekaguman ilahi Mengarah pada iman dan rahmat Saudara-saudari yang terkasih Suatu saat ada mobil yang kenceng Karena tergesa-gesa mungkin Kemudian mobil itu Jalannya cepat sekali Tiba-tiba terdengar Suara benturan yang keras Blam Maka dari jauh banyak orang sudah mulai berdatangan Ke arah suara tadi Saya pun dari jauh mulai meneropong Ada apa di sana? Ada kecelakaan apa? Mobilnya ternyata sudah terbalik Dan orangnya masih bisa keluar Dari mobilnya Coba lihat itu Dia menabrak Ternyata menabrak Brook Atau Apa? Pinggiran jembatan itu Karena menghindari Motor yang sembarangan Kendaraannya Maka kemudian Mobilnya terbalik Dan lihatlah Orangnya keluar disitu Orangnya mulai keluar Dan mulai mencari-cari Apa yang diperlukan Dan kemudian setelah itu Dia ditolong banyak orang Orang itu berusaha keluar dari mobilnya Dan banyak orang yang berusaha memapah Bapak itu Dan dia mulai keluar Mencari laptopnya Mencari tasnya Mencari dompetnya Mencari apa saja Yang berharga dalam mobilnya Dan tiba-tiba Dia berteriak keras Kemana semua Saudara-saudari yang terkasih Ternyata Yang mau menolong tadi Yang kelihatannya memapah dia Bapak itu Ternyata Ada yang mengambil dompetnya Ada yang mengambil HPnya Untung laptopnya besar Masih bisa diselamatkan Maka Beberapa barang berharga Hilang dari mobilnya Sementara Bapak tadi dipapak Untuk menjauh dari mobilnya Kelihatan sekali Dengan terobong ini Maka Orang-orang itu Kelihatan menolong Tetapi ternyata Dia licik Mencari keuntungan Di tengah kesempatan Dalam kesempitan itu Saudara-saudari yang terkasih Itulah munafik Orang mau menolong Orang kelihatannya baik Tetapi tujuannya adalah Mencopet Mencuri Karena dia Munafik Mencari keuntungan sendiri Dengan Bertindak Seakan-akan Suatu kesalahan Menolong orang Kecelakaan Injil hari ini pun Temanya masih sama Dengan injil kemarin Dan juga Sebelumnya Hari sebelumnya Yaitu Kemunafikan Orang-orang Parisi Dan ahli-ahli Taurat Saudara-saudari yang terkasih Yesus Mengatai orang banyak itu Orang-orang Parisi Celakalah engkau Hei orang-orang Parisi Sebab engkau Membangun Makam nabi-nabi Yang dibunuh oleh Nenek moyangmu Dengan demikian Engkau Merestui Menyetujui Nenek moyangmu Yang sudah Membunuh Para nabi-nabi Dan kamu yang membangun Kuburannya Seakan-akan Kamu sepakat Dengan tindakan Nenek moyangmu itu Ingat 50% Dari nabi-nabi Yang dikirim Yahweh Yang dikirim Tuhan Dibunuh Oleh Nenek moyangmu Ingat bagaimana Pembunuhan Habel Oleh kain kakaknya Ingat bagaimana Sakarya Yang dibunuh Di rumah ibadat Ingatlah Darah dari Habel Dan Sakarya Yang dibunuh Oleh nenek moyangmu Akan ditumpahkan Kepadamu Bagaimana Sakarya Menderita Dibaik Allah Sendiri Kita ingat Kisah Kain dan Habel Habel Dibunuh oleh Kakaknya sendiri Nenek moyang Bangsa Yaudi Kemudian juga Sakarya Anak Yoyada Pada saat Kepemimpinan Bangsa Israel Di tangan Yoas Dia memerintahkan Lewi Dan imam-imam Untuk Mengumpulkan Pajak Seperti Musa dulu Untuk Merehab Renovasi Rumah Tuhan Maka mereka Mulai Memasang peti Di rumah Tuhan Rumah ibadat Kemudian Kumpulan Banyak orang Baik orang-orang Yehuda Orang-orang Israel Semuanya Menyumbang Dan ketika Penuh Nanti Dibuka Oleh Raja Yoas Perwakilan Raja Dan juga Yoyada Sebagai imam besar Dan nanti Akan ditulis Oleh Notaris Raja Kemudian Ketika Ditaruh Di depan Lagi Penuh Lagi Akan Direkap Lagi Sampai Selesai Untuk Merenovasi Rumah Ibadat Ternyata Masih Sisa Bantuan Itu Kemudian Dipakai Untuk Pengadaan Peralatan Peralatan Peribadatan Di tempat Itu Maka Mulai Lengkap Semuanya Tetapi Ketika Yoyada Imam Besar Itu Dipanggil Tuhan Dan Digantikan Oleh Anaknya Sakarya Maka Raja Yoas Dan Para Pengikutnya Mulai Berubah Haluan Meninggalkan Yahweh Kemudian Berdoa Menyembah Dewa Dewi Dari Bangsa Lain Maka Yahweh Murka Pada Waktu Itu Mereka Dikalahkan Oleh Bangsa Kecil Dengan Pasukan Sejumlah Kecil Saja Dari Aram Dari Damse Maka Mereka Jatuh Kemudian Sakarya Menyampaikan Suara Kenabian Kepada Raja Dan Para Pengikutnya Kamu Sudah Lari Dari Tuhan Kamu Mengkhianati Tuhan Maka Tuhan Pun Murka Kepadamu Tuhan Sudah Menunjukkan Kuasanya Maka Yuas Kemudian Memerintahkan Prajuritnya Untuk Membunuh Sakarya Ketika Sakarya Masih Juga Di Komplek Rumah Ibadat Dia Dilempari Batu Oleh Pengikut-Pengikut Raja Dan Akhirnya Mati Disitu Maka Injil Hari Ini Yesus Mengingatkan Kembali Nenek Moyangmu Telah Membunuh Sakarya Di Rumah Ibadat Di Halaman Antara Rumah Ibadat Dan Tempat Para Imam Tinggal Dan Darahnya Juga Akan Ditumpahkan Kepadamu Sudara-sudari Yang Terkasih Rupanya Ahli-ahli Taurat Tidak Terima Dengan Mengatakan Kalau Begitu Engkau Juga Menghina Kami Nenek Moyang Kami Maka Yesus Pun Juga Mengatakan Terkutuk Kamu Juga Karena Kamu Membuat Pertimbangan Pertimbangan Beban-beban Aturan-aturan Tetapi Kamu Sendiri Tidak Memegangnya Kamu Tidak Masuk Kerajaan Surga Tetapi Menutupi Orang Yang Mau Masuk Kerajaan Surga Dengan Skrupel Skrupel Dengan Rasa Bersalah Dengan Merasakan Bahwa Dia Tidak Sempurna Dengan Merasakan Bahwa Dengan Perbuatan Ini Dan Itu Tidak Cukup Maka Kemudian Mereka Selalu Kau Beri Beban-beban Mereka Tidak Bisa Menanggungnya Tetapi Kamu Menyalahkan Mereka Padahal Kamu Tidak Menanggungnya Sudara-sudari Yang Terkasih Kemunafikan Yang Tadinya Mau Menolong Kecelakaan Tetapi Malah Merampok Mencumpet Yang Menjadi Korban Kecelakaan Itu Tidak Seperti Orang Samaria Justru Menolong Berkorban Baik Materi Maupun Tenaga Dan Waktu Tetapi Justru Mencuri Dari Orang Yang Menjadi Korban Kecelakaan Maka Sudara-sudari Yang Terkasih Apakah Kita Sudah Sungguh-sungguh Melaksanakan Apa yang Diharapkan Tuhan Dari Dalam Hati Kita Atau Kita Hanya Mencari Tepuk Tangan Kita Mencari Pujian Kita Menjadi Munafik Seperti Orang-orang Parisi Dan Ahli-ahli Taurat Itu Munafik Karena Melakukan Hal-hal Yang Baik-baik Tetapi Tujuannya Tidak Menolong Melainkan Untuk Mendapatkan Pujian Nama Baik Mendapatkan Suatu Applause Dari Masyarakat Sekitar Kita Dari Orang-orang Yang Biasa Memuji Kita Dan Kita Merasa Hidup Bahagia Ketika Dipuji Oleh Banyak Orang Tuhan Akan Melihat Segalanya Dari Tempatnya Dia Yang Maha Kudus Tuhan Akan Meneropong Kita Apakah Motivasi Kita Itu Sungguh Murni Atau Hanya Mencari Tepuk Tangan Duniawi Salam Kamir Kekaguman Ilahi Mengarah Pada Iman Dan Rahmat Tepuk Tepuk Tepuk